Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Nenny Ovisya Ya di video kali ini aku akan membahas tentang titik lemah pria Kalau sudah dikiniin Dikiniin apanya? Ya dikiniin itunya ya guys Penasaran? Simak videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke baiklah langsung saja ya Yang pertama ya itu Ketika dikiniin ininya Jadi sama kayak wanita juga kalau dimainkan Apalagi dikiniin atau dikiniin ya Itu bakalan langsung greget ya Lalu yang kedua ya itu Dimainkan telur-telurnya ya Telur yang ada di dekat roket itu ya Ya itu juga sensitif ya teman-teman Jadi ketika distimulasi menggunakan tangan ya Atau juga biar lebih on lagi ya cowoknya Bisa pakai mulut ya Kayak Jadi bisa pakai mulut ya guys Kayak dikecuk-kecuk gitu Tapi Sambil diseruput-seruput gitu ya Tapi hati-hati ya Itu kalau udah gemes Udah kayak Udah greget kayak gitu ya Jangan sampai digigit ya Itu kan bahaya soalnya ya Kalau kitanya udah keasikan ya Kayak gitu Jadinya greget sendiri Gitu lah ya Gitu gak sih Lalu Terus Para Para suami ya Jangan lupa Buat para suami juga Jangan lupa Dicuci Bersih Bersih dulu ya Gitu loh Kan Gak enak banget kan ya Kalau Kurang Ada Bau kurang Enak Atau kurang sedap ya Gitu loh Jadi gak enak banget kan ya Jadi Gak kumut ya Pokoknya Harus dalam Keadaan Bersih Dulu ya Jadi Apa ya Namanya Kalau Lagi Diemut ya Kayak Gitu Kalau Si itunya Gak bersih ya Pasti Ada Bau-bau Kayak gitu ya Yang Jadi Bau-bau Yang kurang sedap Nanti Kalau Lagi Pas Diemut Ada Bau yang Kurang sedap Atau Bau yang Kurang enak Itu mungkin Kitanya Pasti Akan Mual Mungkin Atau Pingsan Mungkin ya Paham ya Sudah Dimainkan Kalau Cowok Sudah Dimainkan Si Roketnya Ya Itu mah Sudah Sudah Paham ya Semuanya Tiap orang Pasti ada Yang Beda-beda Yang Cara Memainkannya Ada Yang Mungkin Dengan Cara Mengulum Ya Ada Yang Mengulum Gitu ya Paham kan Ada Juga Yang Masih Menggunakan Tangan Ya Ada Yang Masih Menggunakan Tangan Ada Juga Yang Masih Disempilin Di Tengah Tengah Si Gunung Kembarnya Istrinya Ya Tempat Mainnya Burung Itu Bukan Di Dalam Sangkarnya Aja Banyak kan Bunda-bunda Bisa Dicoba Biar Suaminya Itu Betah Di rumah Ya Jadi Makin Seneng Gitu kan Dan Kalau Suami Kita Udah Seneng Ya Pasti Kitanya Juga Kan Seneng Ya Oke Baiklah Sekian Video Dari Saya Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Sampai